Taman Margah Satwa dan Budaya Kinantan TMSBK atau Kebun Binatang Kota Bukit Tinggi kembali mendapatkan penambahan koleksi hewan yang menghuni spot destinasi itu terbukti 3 jenis hewan yang berasal dari Amerika Selatan yakni 2 pasang lama, 2 pasang alpaka dan 2 pasang marmoset diketahui lama dan alpaka biasanya ditemui di penggunungan Andes, Ecuador, Peru dan Chile sedangkan marmoset ditemui di Brazil namun sekarang masyarakat Sumatera Barat dapat melihat hewan itu dari dekat di TMSBK atau Kebun Binatang Kota Bukit Tinggi ke depan pengunjung pun dapat berinteraksi dengan satwa yang ada di objek wisata ini termasuk 3 jenis hewan asal luar negeri tersebut hal demikian disampaikan Kepala Bidang Taman Margah Satwa dan Budaya Kinantan TMSBK atau Kebun Binatang Kota Bukit Tinggi Iqbal kepada RRI hari ini pemerintah daerah melalui TMSBK tetap menjalin kerjasama dengan Kebun Binatang yang ada di penjuru Indonesia termasuk hadirnya lama, alpaka dan marmoset yang didatangkan dari Batu Secret Zoo Malang 3 binatang itu merupakan pertukaran dengan 2 ekor macan dahan penghuni kebun binatang Kota Bukit Tinggi datang pada hari ini dari Jatim Park Batu Malang itu adalah 3 pasang ya 2 pasang herbivora yang lebih kerabat dekannya itu ke onta gitu ya nah itu namanya lama beserta alpaka telah bidatang yang berasal dari Amerika Selatan nah kemudian ada marmoset marmoset ini sejenis primata atau kera atau monyet gitu itu juga berasal dari daratan Amerika Selatan seputaran Brazil kita dapatkan dari hasil kerjasama kita dengan Pia Jatim Park dimana nantinya kita juga menghibahkan kerja tim park 2 ekor macan dahan gitu ya nah jadi sebenarnya proses ini sudah lama nih baru hari ini terrealisasi Kepala Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan TMSBK atau Kebun Binatang Kota Bukit Tinggi Iqbal menyebutkan perubahan fisik destinasi ini dengan terdapatnya beberapa zona serupa zona aviari, reptil dan karnifora menambah daya tarik kunjungan wisatawan untuk menjadikan TMSBK sebagai serana rekreasi keluarga dan edukasi anak disebutkan lama dan alpaka yang merupakan hewan herbivora menjadi koleksi di zona herbivora nantinya sementara marmoset merupakan hewan jenis primata atau kera terkecil di dunia mampu meningkatkan pamor kebun binatang Tadi ada memang semacam seremonial sedikit lah penyambutan yang diadiri oleh Pak Pak Sekda kemudian langsung kita lepaskan ke kandangnya ya sampai saat ini kita berharap dalam proses adaptasi ini lebih cepat satu-satua itu beradaptasi di lingkungan kandang barunya diketahui dua ekor lama itu berusia 11 tahun sementara alpaka jantan berusia 5 tahun dan betina berumur 6 tahun sedangkan marmoset baru berusia 1 tahun menjelang rampungnya zona herbivora maka lama dan alpaka menempati kandang yang bersebelahan dengan zebra dan rusa sementara marmoset dikandangkan di sebelah kandang musang Ahmad Iksan melaporkan selamat menikmati selamat menikmati